Sudah lah ya kita gajah aja lah ya Langsung dapet Jinbei New World ya Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang dimana banyak Kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys Instagramnya Rintana Gameshop V2 Dia jual banyak akun ya Ada OPBR, ada Rockman, ada Arkana Tactics, ada 7DS Ada Tensura juga Ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada Game Sinifex juga ada tuh guys Banyak banget dan game-game lainnya juga banyak banget disini guys Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Linknya ada di deskripsi video ya guys Halo temen-temen kita lagi di game One Piece New World ya Oke hari ini gue pengen bikin ya Marko gue jadi base 9 Sekaligus kita bakal gajah Jinbei Udah keluar Jinbei guys Disini ya Limited event, wish recruit Nah ini dia Cuman ya Jinbei ini kan bukan ini ya guys ya Bukan hero marine atau emperor ya Menurut kalian sayang gak sih kalian gajah Jinbei disini? Coba kalian tulis kolom komen ya Ya buat kalian yang timnya merah sih boleh gajah ya guys Cuman tim gue Biru masalahnya ya Bingung juga gue ya gajah apa enggak ya Cuman untuk koleksi Ya untuk koleksi sama buat konten Kayaknya gue bakal gajah sih Ya padahal satu lagi nih guys Satu lagi gue bisa dapet Si releg kalau enggak si kuzan ya Marine atau emperor guys Cuman ini ada Jinbei sih Ya sudah lah ya Jinbei ya Kita akan gajah Jinbei Tinggal satu kali lagi langsung dapet nih guys Nami Gue pikir Nami duluan Gak taunya Nami Belakangan ya Abis Jinbei mungkin baru Nami guys Disini 6 hari 6 jam lagi ya Mungkin setelah ini baru Nami Kalau enggak 2 minggu lagi Nami guys Jadi masih agak lama Nami nya ya Sudah lah ya Kita gajah aja lah ya Langsung dapet Jinbei New World ya Magician ya Mage damage up upon kill Jadi dia tuh bener-bener Mesti nge-kill musuh ya guys ya Kalau nge-kill musuh kayaknya kurang imba deh Kalau nge-kill musuh baru damage nya naik Bener nggak sih Coba kita baca lagi ya Gue lupa-lupa ingat guys Oke untuk skill biasanya Spear wave Deal magic damage ke target 350% of attack Level 3 nya 500% of attack Nggak ada apa-apa lagi ya Nggak ada buff atau apa ya guys ya Cuma gini doang Udah gitu Fishman Jujutsu Setiap 1 SRL lah ya Self crit naik 4% Oh Dia buat di team merah ya guys ya Waduh Ya ini sih Emang khusus buat tim merah sih guys Bukan kalian yang timnya bukan merah sih Jangan gacha sih Ya Jadi setiap 1 SRL ya Siapa ya tim merah gue ya Berarti Kuma gue mesti gg-gin ya Kuma sama Gue kan naikin Kuma sama si Kid ya Ya mesti gue naikin juga tuh Kuma Kid sama dia ya Jadi tambah 8% gitu ya Critical nya ya Kalau ada level 2 1 SRL Naikin critical 5% Jadi total berapa sih 4 ya 4 temen kita 4 20% ya Total bisa naik 20% Cuman kok kayaknya Biasa banget ya Gak ada spesial-spesial Tuh gimana nih Oke ultinya Vagabond Drill Deal magic damage to target 650% of attack Ini sakit banget sih Jika musuhnya mati Naikin Increase following damage 15% And skill attack 1 more target Jadi kalau musuhnya mati Damagenya ke 15% Sama dia bakal jarang 1 target lagi ya guys Dan ini bisa di stack Kami 4 kali Berlangsung Sampai battle selesai guys Kalau level 3 Damagenya ke 800% Of attack Ya 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 Ini sih Musuh dibikin level 3 sih guys Baru sakit banget ya 800 of attack men Dan gitu mainnya Musuh critical sama critical damage Baru GG Masukin dia black set Baru mantep banget guys Oke untuk pasifnya Dia naikin attack 40% HP 20% Level 3 nya Attack up 80% HP nya 40% Jadi dia attacker Jadi udah pasti dia DPS guys Core DPS Dengan skill serangannya Magic Damage Oke setelah gue baca lagi ya Ininya ya skill-skillnya ya Bagusan nami jauh sih guys Serius dah Ya menurut gue Bagusan nami jauh Menurut kalian gimana Coba tulis kolom komen ya Dapet 20 ribu dong 20 ribu dong 20 ribu dong Ya capek deh Sudah lah ya Oke kita lanjut gacha disini Seperti biasa ya guys Ada 50 tiket Kita buka aja langsung Abis ini gue pengen naikin Marco sih Ya Marco gue guys Jadi B9 ya Bener ya B9 ya Tim gue makin mantep lagi cuy Oke kita bukain yuk Ayo dong kasih gue Core 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 Cuma corenya Jangan core yang gue gak pake sih Siapa ya core yang gue mau ya Seharusnya disimpen sih ini ya Tunggu sampe Nami sama si Jinbei Masuk ke kolam Kolam bintang 5 ya guys ya Kalau mau gacha guaranteed core ya Maksud gue ya Aduh busuk lagi Gua gak 1-62 ya Semoganya Minggu depan Si Nami keluar lah ya Terus Kuning 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 Gila busuk banget Woy Eis kuningnya di terakhir Tapi dapetnya beginian Guys cape deh Merah ya Emang gue suruh naikin Jinbei kayaknya Oke gue butuh Jinbei Satu lagi baru bisa ke B8 Gak tau nih gue bingung nih Nabung aja buat Nami kali ya Aduh dapet aja Jelek banget ininya Ya ampun Hijau lagi Sudahlah Sekarang kita ke camp recruit Ya gue bakal ngambil Bentar ya Mana nih guys Marco Tunggu ya Marco Marco Mana sih Marco Ini dia Marco Woy Marco woy Gue udah pikir kok gak bisa Woy Cus Nah ini dia Marco fragment Yes Healer paling GG ya Cuman gak tau kenapa kok Kayaknya Hawkin Sama bagusnya ya Apa lebih bagus Hawkin kali ya Hawkin tuh lebih banyak Kecok-kecokin musuhnya Udah gitu Damagenya juga lebih gede Hawkin guys Ya cuman Marco Ya dia bisa anti-anti Debuff gitu sih ya Bisa purify masalahnya guys Penting juga sih Marco sih Oke udah dapet Marco nya Kita langsung naikin aja ya Marco Oke ini udah gue ambil Ininya ya Dari yang Apa namanya Event Apa tuh Ya pokoknya event lah ya Event itu Gue melupa guys Event apa sih Summit War Ya ampun ya Jadi ini jangan lupa diambil ya guys ya Stone shop ini ya Nih Yang ini penting banget sih Bintang 6 sih Ya dulunya ambil bintang 6 Sama bintang 5 Ginian guys ya Buat naikin karakter soalnya ya Nah nanti dikit lagi Gue baru ngambil ini nih Setelar amulet dikit lagi Oke balik ke Marco ya Marco gue sekarang udah B9 Ya gue pake gearnya Full ini sih guys Full rainfall ya Full rainfall Karena Dua set itu ada Heal amount 10% Sama recovery amount Amun up 10% Tuh ya mantep banget guys Sama yang Kode 4 setnya Anoin ya Pada waktu dia ngeheal Ada 10% kemungkinan buat Double heal amount tuh Ya 10% kemungkinan buat Double heal Ya gak tau 10% sih kecil banget Sejarang keluar kayaknya ya guys ya Oke yuk Langsung aja kita tes di arena Ya kayak biasa ya guys ya Kita ke arena Tunggu gue punya CP berapa sih Jadinya 1,7 Wow Akhirnya gue bisa 1,7 juga CP nya guys Mantap ya Sekalian kita daily aja lah ya 3 kali PPP ya guys ya Oke udah bener Udah bener Tinggal nanti Minggu depan atau 2 minggu lagi Si Sengoku Mau gue gegein Sengoku Semoga aja 2 minggu lagi Sengoku udah masuk ke Itu ya Ke tukeran ya Tukeran di Camp Recruit Sengoku Oke Mihawk Ceter 8 juta Itu mesti mati itu Si Gap guys Si Gap kalo gak cepet mati Wah Kacau Bener ya Oke Missile kiss Tuar Mantap Oke kita Lanjut Yang kedua ya Lawan siapa nih guys Waduh Kai Ini gue kemarin-marin kalah sama dia nih guys Aduh Garp lagi Cuy Ih Gergetan gue sama Garp Tunggu Tunggu Ya sudah lah ya Garpnya masalah di belakang ya guys Jadi gak kena hajar boah gue Wah Dia pintar ya Aduh Gue mesti ngebunuh si Kuma dulu guys Baru bisa ngehajar si Garp ya Aduh Nami cepetan keluar Nami lah ya Garpnya bakal ulti Rata gue Aduh Aduh Tuh kan Gue paling benci banget sama Garp Tau gak sih Gila ya Wah Kalian kalau mau menang di game ini sih Gampang sih Ya mau menang di game ini tuh Tinggal kalian bikin aja Garp B12 guys Udah pasti menang sih Gila Liat tuh ya Kai ya Kalah mulu gue lawan dia ya Garpnya B12 Anjir 29 juta Langsung rata Gila 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 ya Gue pengen bikin Garp juga Cuma males ya Gitu ngikut-ngikut orang ya Semua orang pada Garp semua guys Garp semua kan Gak ada yang mukaan Garp cuy Ya sudahlah ya Garp Garp Nanti tunggu Nami ya Tunggu Nami gue guys ya Eh Nami Semoga aja minggu depan ya Nami lah ya Oke Dia berubah Sengoku Boom Gimana sih Sengoku gue Baru berubah mati cuy Aduh tidak Aduh 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 Nyaris mati cuy Boboin dulu Boboin dulu Aduh heal 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 Ah bagus 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 Aduh gila Aduh mampus tuh Garp Aduh gila ya guys Nah gitu guys Kalau gue gak mati sama Garp Bisa jadi gue menang ya Cuma kalau Garpnya Damagenya terlalu imba Ya kalah gitu guys Ya begitu ya Mainnya ya Garp Garp Bikin emosi sih Garpnya B11 ya Pokoknya Garp B11 sama Garp B12 itu Ngeri guys Eh gue lupa lihat Itunya Marco ngehealnya berapa guys Udah base 9 Satu kali lagi lah ya Satu kali lagi lah ya Satu kali lagi lah ya Aduh lawan siapa ya Kamil coba Kamil udah belum sih Hah Udah kah Oh belum Belum kayaknya Belum guys Kamil Gue pengen liat dia ngehealnya GG apa gak nih Si Marco Marco ngeheal Oke Lumayan sih ya 80 ribuan Oh Kalau lagi ulti Berapa tuh 100 ribu ya 100 ribu guys Wow 100 ribu per detik ya Not bad lah ya Lumayan Lumayan Aduh Aduh Waduh Aduh Jangan mati Mihawk Aduh Di Ice Age Oh Mihawk gue tewas guys Di Ice Age Parah ya Ini Kusan juga Ada-ada Rese nih Aduh Woy Ase 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 dua kali coy Ayo boha Waifu Cetur Lah Lah Dia ulti ke bonekanya Kurang ngajar Nah Resenya hokin gitu guys Harusnya bohanya bisa langsung ngebunuh hokin Tapi ini malah ultinya ke bonekanya hokin Kurang ngajar banget Tampol sama Sengoku Hmm Tampol ya guys Macem-macem sama Sengoku ya Tampol dia guys Oke kita liat ya Ngehealnya Wih 12.900.000 Wih The best healer ya 12.900.000 Ini masih B9 Gimana kalau B10 B11 Wah bisa Healnya makin GG lagi sih Oke deh temen-temen Sambisinya ya One Piece in World guys Buat kalian yang timnya merah ya Moga aja Jinbei Good luck semua ya Thank you temen-temen yang udah nonton Jangan lupa lagi komen 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 Jangan lupa subscribe Sebenernya apa-apa Apa-apa yang belum Kita komen berikutnya malam ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sampai jumpa di video selanjutnya